Halo pemirsa, jumpa lagi di Pilot Project TV, segmen mobil. Lepas mobil. Kali ini saya sedang mengendarai mobil Nissan Navara double cabin tahun 2018. Navara ini punya model cukup gagah. Mobil yang laki sekali. Masuk. Kapasitas mesinnya 2500cc, common rail, turbo diesel, with intercooler. Kemampuan mesin Navara ini cukup membuat saya tercengang. Karena tarikan dia benar-benar responsif. Oke, sekarang kita akan coba performa mesin Navara ini. Let's go. Wow, ketika kita ingin jaga. Benar-benar langsung spontan. Dia langsung melaju. Padahal ini mesin diesel. Responsif sekali pemirsa. Amazing. Dari sisi interior, Navara ini cukup mewah. Lock door trim semua dilapis kulit. Setir dilapis kulit. Dan di setir kita bisa lihat Navara ini ada tombol-tombol untuk mengendalikan tol sistem pedal gas. Karena Navara ini sudah dilengkapi dengan sistem auto-cruise. Jadi ketika kita lagi di jalan tol, kita nggak perlu lagi untuk injak gas. Kita tinggal setel di kecepatan berapa kita mau auto-truck ini bekerja. Misal kita tinggal setting di kecepatan 100 kg per jam. Kita tinggal pencet on. Accelerate. Sudah. Dia akan ngegas sendiri. Dia akan langsung meluncur tanpa kita perlu menginjak pada gas. Untuk sebuah mobil double cabin yang menurut saya banyak dipakai di tambang. Banyak dipakai di medan berat. Fitur yang diusung sama Navara ini bener-bener canggih dan mewah. Kita bisa lihat spion. Spion ini sudah auto-retract. Jadi bisa folding. Folding sudah nggak perlu manual. Folding bisa lewat tombol. Aksentuasi interior hitam dipadukan dengan silver. Menurut saya sporty dan mewah. Kaca spion tengah ini Bumirsa teknologi yang dipakai sama seperti BMW E39 528i. Kaca spion tengah ini dia punya sensor. Kalau misalnya malem. Ada lampu dari belakang. Kaca ini akan otomatis meredup. Supaya pandangan kita nggak terlalu silau. Kena lampu dari belakang. Kalau di mobil biasa. Ketika kita merasa silau. Kita akan mengklik. Di sini ada klik ya. Kalau di kaca spion biasa. Kalau kaca spion tengah yang Navara ini. Dia cuma memakai sensor. Sensor cahaya. Jadi nggak perlu. Nggak ada lagi. Nggak ada tombol sama sekali. Jadi dia akan otomatis. Di sini cuma ada tombol on off. Itu fungsinya mengaktifkan atau menonaktifkan fitur kaca spion tengah ini. Mobil ini sudah memakai transmisi otomatik. Tapi ada untuk. 4 wheel drive switch nya. Saya kira. Mobil ini. Karena otomatik. Dia tidak 4 wheel drive pemisah. Tapi ternyata bisa di setting 4 wheel drive. Mobil ini. Jadi. Benar-benar. Canggih sekali. Head unit. Dia sudah pakai Kenwood. Double Dean. Dan suara. Yang dihasilkan mobil ini. Standarnya. Sudah. SQ. Sound quality. Jadi jernih sekali. Suara yang dihasilkan dari speaker-speaker mobil ini. Jernih sekali. Nissan Navara ini. Menurut saya. Lebih baik pakai. Fuel. Tertamina dex. Tertamina dex. Kalau misalnya. Kantong serat. Ya. Kita bisa pakai. Dex light. Saya sangat tidak menyarankan. Kalau mobil ini dipakaikan. Solar 5150. Pemirsa. Karena sayang sekali. Performa engine nya. Performa dan lain-lain nya. Itu sudah. Bagus sekali mobil ini. Pemirsa. Kapasitas tanki bahan bakar mobil ini. Ada 80 liter. Maksimum. Pemirsa. Jadi kita bisa mengisi. Tanki. Fuel. Mobil ini. Sebanyak 80 liter. Maksimum. Dan saya lihat. Di MID. Konsumsi bahan bakar. Navara ini. Satu banding. Sembilan. Satu liter. Untuk. Sembilan. Kilometer. Sudut putar setir ini juga. Ya. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu pendek. Kalau saya bilang. Jadi. Pas. Untuk mobil. Ukuran sebesar ini. Rata-rata mobil double cabin. Itu biasanya. Ukuran lebih besar. Dari ukuran mobil. Full cabin nya. Pemirsa. Jadi. Kalau misalnya. Navara ini. Adalah versi double cabin. Nissan juga mengeluarkan. Versi full cabin. Yaitu Nissan Terra. Salah satu fiturnya lagi. Mobil ini sudah dilengkapi. Dengan kamera belakang. Cukup canggih. Untuk sebuah mobil double cabin. Untuk eksterior. Mobil Navara ini. Sudah dilengkapi. Dengan DRL. Pemirsa. DRL. Yaitu. Daytime running LED. Pada lampu depannya. Untuk lampu besarnya sendiri. Dia sudah tidak memakai halogen. Jadi. Nissan Navara ini. Sudah memakai lampu LED. Fitur yang. Mewah. Dan cukup lengkap. Untuk sebuah. Double cabin. Tapi memang. Inilah. Double cabin yang. Saya suka. Pemirsa. Dari segi kenyamanan. Pemirsa. Nissan Navara ini. Sudah. Dilengkapi. Dengan. Power steering. Tilt adjustment. Power steering. Eurisine. With silver finisher. Soek driver. Hand gripnya. Sudah enak. Soek driver. Sudah dilengkapi. Dengan. Electric seat. Jadi. Ketika kita. Mau mengatur. Eee. Kursi ini. Semua. Sudah full electric. Pemirsa. Tapi. Untuk. Sisi. Penumpang. Jobnya. Masih harus. Diatur manual. Dari segi. Safety. Nissan Navara ini. Sudah dilengkapi. Dengan. Dual front airbag. Anti lock braking system. Atau ABS. Electronic brake. Force distribution. Atau EBD. Brake assist. VDC. Vehicle dynamic control. Heel start assist. HSA. Heel descent control. Atau HDC. Traction control system. CCS. Ram. Sudah dilengkapi. Dengan. LSD. Limited flip differential. Sistem keamanannya. Juga. Dia. Sudah memakai. Alarm. Yang diintegrasikan. Dengan. Start stop engine. Ketika kita. Mau. Menyalakan. Atau. Mematikan. Mobil. Untuk sebuah mobil. Double cabin. Dia memiliki. Suspensi. Segini softnya. Ini. Saya. Barusan lewat. Dan. Enak. Aja. Gak kerasa. Coba. Kita coba. Trackline nya. Nah. Bantingan nya. Benar-benar. Gak kerasa. 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 Selalu. So. Mobil. Nissan Navara. Double cabin ini. Adalah mobil. Yang. Benar-benar. Saya suka. Jadi. Dia mobil. Gagal. Dia mobil. Juga. Canggih. Banyak. Fitur-fitur. Ada. Sedan. Sekarang. Dipasang. Di. Mobil double cabin ini Dan ini saya suka sekali Memang harganya lumayan mahal Untuk mobil baru ini Tapi menurut saya pribadi Harga itu Sesuai dengan barang Yang didapatkan Pemirsa Fitur-fiturnya Maconya, gagahnya Hemat BBMnya Fungsinya Semua bisa didapat di mobil ini Memang mobil ini cukup besar Tapi Macu sekali Oke Pemirsa Selesailah sudah Liputan kita tentang Mobil Nissan Navara tahun 2018 Kali ini Tetap stay tune di channel Pilot Project TV Tetap dukung kita Kalau misalnya suka Klik like, subscribe Comment, dan share Supaya viral Tayangan ini bisa bermanfaat dan berguna Untuk orang lain Tetap stay tune di channel kami Pilot Project TV Di segmen kami selanjutnya Dan Jangan lupa Bahagia Terima kasih telah menonton